kita nih ada di Solo nih jalan kebangkitan nasional ada bak mijo dan nasi goreng Mas Duzan persis depan radar Solo tapi kita mau cobain nih kadang Pak Lai pertama apa tuh Pak Lai bawang itu ya bawang bawang putih dikumis dulu ya Masa kemana Pak Lai sebenarnya kayak identik dengan Cina tapi kan disini banyak yang minta tapi saya ini versinya versi Jawa Oh versi Jawa tanpa kadang-kadang Cina kan pakai minyak-minyakan Oh yang aneh-aneh itu ya orang nggak boleh makan disini masih bumbunya masih halau halau juga tapi masih apa namanya eh eh tradisional Oh tradisional jadi tanpa minyak nasi goreng pun juga gitu Oh masih bikin sendiri ya tapi semua nasi goreng itu banyak pakai minyak-minyak itu banyak banget tapi saya enggak pakai enggak pakai minyak ikan aku juga akan bilang banyak yang itu ya banyak yang sesuai juga nasi telur telur banyak banyak Pak Lai jadi ini kalinya Oh kali berapa ya Oh bapak ada bumbu Indonesia ya jadi Bapak itu kok bisa masaknya begini maksudnya belajarnya dari mana lho orang tua dulu dari ibu Oh emang udah pedagang kuliner ibu dijar dulu ngolong ugur jadi saya sering bantu udah-udah itu tanya dikasih resep nah Bapak kembangkan lagi dikasih sayuran ya bukan jam berapa nih Mas Juzan jam 4 sampai 10 maaf namanya kok Mas Juzan itu maksudnya apa artinya nama artinya gitu kan aku kan 30 juta pada ini saya juga lupa itu kan tahu nih ada Fauzan Juzan itu saya belum pernah denger ada artinya itu dulu pastinya apa maksudnya gitu dulu itu burung ngaji Bapak sing dari Jogja jadi buka jam berapa nih jam 4 sampai jam 10 malam Oh emang ini makanan malam pagi nggak jualan masih jualan buku gimana ini Mbak Julik ya 10 Mbak Julik Oh ini kiosnya kiosnya mas Juzan pagi buku malam malam mangan hehehe hebat juga saya juga fokus dulu di buku ini selain pandemi iya iya betul suka masak juga nyalur kopi sekalian nambah penghasilan jadi ada apapun wortel wortel terus sawi sawi terus sama kopis dikasih di bawah jadi ini kenapa disebut Pak Lai saya juga kurang tahu juga kurang tahu bedanya sama capte apa maka capte di sini saya pakai tepung Oh kalau capte pakai tepung tadi kayak gini tepung kalau paling nggak ada tanpa cuma sayuran panas ya wajah hanya 14-nya nih ya ya segini pasti gula gitu ya eh ini mix seasoning Oh seasoning nih ya Bumbu semua bumbu dewa guys nanti Mas gini Mas ini kan dipiring saya minta piring satu lagi aja jadi saya ambil dikit-dikit biar cepet enggak panas juga berapa nih harganya mas Rp15.000 murah ya ayamnya juga ayam kampung ayam kampung ayam kampung pastinya kek ayam kampung kebetulan di sini rata-rata Rp15.000 tapi kan kadang ada harganya di bawah biasanya ayamnya ayam negeri ayam kampung itu biasanya dipakai yang jantan atau yang betina betina kebanyakan Oh enak betina juga sih ini ayam kampung ayam kampung betina mantap ini kios buku masih satu sampai 100 kios 100 kios 100 kios wah disini malah ini nanti mungkin lama kelemahan bisa disini karena Mas yang pertama ya aduh hati-hati banyak maling dan jamret tuh kok ada tulisannya harus dihati-hati aja mungkin mungkin disini ya kan antisipasi kan disini orang lengah kan kadang ini mungkin kena dari mana-mana gitu oh iya 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 dari sana aja deh tergalan ngasih bu ya iya gapapa duduk aja bu duduk aja saya dari sini duduknya disini bisa ya boleh iya bisa ya oh matang udah iya waduh banyak banget iya memang porsinya segini porsi keluarga ya ini porsi keluarga nih keluarga gak nyayur di rumah beli aja Rp15.000 bisa dua kali matang iya iya itu langsung aja ya wanginya saya minta mangkuk satu lagi bu ya udah saya ambil itu sedikit-sedikit jadi sendoknya dua tolong jadi berapa sama ini pak sama apa namanya sama air teh jadi berapa dan merah 17.000 teh 2000 iya pasaran teh disini soh tehnya oplosan disini ya iya bapak campur apa tehnya saya pakai tiga macam kayak gope gope dandang sama sintrep oh gope dandang sama sintrep ya memang disini doang di Solo yang tehnya di oplos-oplos gitu iya tempat lain gak ada kayaknya jadi harga tehnya mah agak mahal guys karena orang Solo iya gak puas dia makan teh satu itu iya harus juga oplosan oplosan guys jadi kita mau makan Pak Lai namanya guys bukan Pak Bumpa Mustafa tapi Pak Lai Persi Jawa Persi Jawa Javanese Persi dari Indus biasanya sudahnya pakai caos ini saya udah gak usah kembali pak ini kenangan-kenangan enggak kak emang kita udah kasih terima kasih ini tak ada terima kasih juga tiga ya bapak sama anaknya tuh cuma 5.000 makasih pak ya itu kepanjang banget enggak cuma lebihin berapa Bismillahirrahim itu buat anaknya siapa namanya Rangit Bismillahirrahim 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 jadi guys kita cobain guys ini Pak Lai buatan Mas Juzan Bismillahirrahim mantep guys walaupun bapak gak pakai kecap-kecap asin yang berbau itu enggak ya tapi ini minyak ikan nih ya kecap asin gak pakai kan biasanya kalau yang lain itu Chinese food emang kekuatannya kecap asin eh apa minyak ikan kecap asin kalau bapak gak guys ini tradisional paling seasoning aja ya kan mantep cocok sama nasi nih kalau yang gak suka pedes mantep kalau mau pedes nih ada kuahnya aja udah udah mantep makan pak ya kita lihat guys waduh rasanya nih mantep-mantep lupa tadi lampu ini ini tempatnya pokoknya jalan kebangkitan nasional ya sip enak mantep harga-harganya harga-harganya emang mas Yuzan nih kalau di go food bak mie Jowo mas Yuzan mantep-mantep enak guys kita coba telurnya ya emang ini empuk gak nih hmm mantep-mantep enak ayurnya seger jadi emang kuahnya harus banyak mas sebab enak emang nih emang empuk ayam hmm yang mengampung terasa enak lain kok yang mengampung emang oh mas mungkin disitu ada air kaldunya juga kali ya eme ya terasa ini gas kaldunya terasa banget mantep dateng aja ke belakang stadion Sriwedari ya solo